Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pemirsa berjumpa kembali dengan channel kebanggaan kita Rumah Hikmah, Menggali Hikmah, Menebar Rahmah Pemirsa Rumah Hikmah Sejak masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia Merlukan proses yang sangat panjang dan melalui saluran-saluran dakwah Islam yang beragam Seperti perdagangan, perkawinan, tarikat atau tasawuf, pendidikan, dan kesenian Saluran dakwah tersebut tentu bukan suatu kebetulan Bersifat situasional atau sekedar iseng saja Tetapi tentunya sebuah skenario cerdas dalam membuat strategi dakwah Berikut ini ragam cara masuknya dakwah Islam kepada masyarakat Tusantara Yang dihimpun oleh channel Rumah Hikmah Tapi sebelum kita lanjut Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel favorit kita ini Saluran pertama adalah melalui perdagangan Sejak zaman Rasulullah SAW Umat Islam dikenal sebagai saudagar-saudagar yang unung serta cerdas melihat peluang ekonomi Sebut saja seperti Usman bin Afan dan Abdurrahman bin Auf Dua sahabat nabi ini yang terkenal adalah saudagar hebat di masanya Perdagangan saat itu tak hanya berkutat di lokal wilayah Arab saja Tapi juga perdagangan antar negara bahkan antar benua Menurut sejarah saat itu para saudagar muslim bahkan banyak yang sudah sampai ke negeri Nusantara Seperti di daerah Barus dan pantai utara Sumatera Tentu para saudagar muslim ini tak hanya melulu berdagang Tetapi mereka juga dengan damai dan santun menyampaikan dakwah Islam Kepada partner-partner dakang mereka di Nusantara Sifat saudagar muslim yang santun dan jujur sangat menarik simpati masyarakat Nusantara Prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan menjadikan kedatangan para saudagar muslim ini Diterima secara luas di berbagai daerah di Nusantara Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya perkampungan-perkampungan muslim Yang banyak ditemukan di pesisir-pesisir pantai di kepulauan Nusantara Yang membentang dari Aceh sampai Maluku Maka wajarlah kalau para ahli sejarah banyak yang berkesimpulan Bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan pertama kali oleh para saudagar muslim Yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat bahkan dari Jina Hal ini juga mengajarkan bagi kita generasi muslim di era modern saat ini Pentingnya umat Islam untuk ikut serta mengendalikan perekonomian Baik global maupun regional Dan tidak sekedar menjadi objek tetapi sekaligus sebagai subjek Karena terbukti bahwa penyebaran dakwah Islam melalui perekonomian Sangat efektif dan signifikan hasilnya Sehingga kita bisa menerbar rahmah ke seluruh negeri Saluran kedua adalah melalui pernikahan Pernikahan adalah salah satu bentuk interaksi paling intens Antara pendatang Islam dengan penduduk lokal Nusantara Para pendatang muslim yang umumnya berprofesi sebagai saudagar Banyak tinggal di Nusantara dan kemudian menikah penduduk pribumi Dan tentunya pernikahan itu terlaksana setelah calon istri memeluk Islam Karena dalam Islam nikah beda agama tidak diperkenankan Dengan pernikahan ala Islam ini Tentu akan mendorong pengenalan ajaran Islam kepada keluarga membelai perempuan Dan semakin lama banyak keluarga-keluarga masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam Terlebih dalam Islam sangat memegang teguh ajaran silaturahim dan kerukunan keluarga Tak hanya masyarakat biasa Kelompok pribumi yang menikah dengan pendatang muslim Justru banyak dari kalangan bangsawan Karena mereka menganggap para saudagar muslim memiliki kasta atau status sosial yang tinggi dan terhormat Suatu pelajaran penting bagi kita Mestinya ikatan pernikahan bisa menjadikan sarana dakwah Untuk mengajak kebaikan dan semakin memperkuat keimanan kita Jangan sampai ikatan pernikahan justru menyebabkan kita keluar dari Islam Dan menjual keimanan kita Na'udzubillah min taliq Saluran ketiga adalah melalui pendidikan dan pengajaran Kalau ada pertanyaan sarana apa yang paling efektif dalam mengenalkan dan menanamkan Islam kepada masyarakat Tusantara Tentu jawabannya adalah melalui pendidikan dan pengajaran Karena pendidikan adalah usaha secara sadar untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada orang lain Penyebaran Islam melalui pendidikan, pengajaran awalnya dilakukan di masjid, musola, langgar, surau, bahkan padebukan-padebukan Para pelakunya umumnya disebut dengan kiyai, wali, kanjengsunan, cantrik atau santri dan murid Bahkan penyebaran Islam melalui pendidikan ini telah melahirkan lembaga pendidikan tertua Dan menjadi ciri khas Nusantara yaitu pondok pesantren Pondok pesantren umumnya diasuh oleh seorang atau berapa orang kiyai atau wali Dan para santrinya tinggal di asrama atau padebukan-padebukan Setiap hari mereka mendapatkan pengajaran tentang Islam dan keteladanan dari para kiyai dan guru Sehingga wajarlah para alumni pesantren ini banyak yang menjadi jurudakwah di daerah-daerah di Nusantara Seperti para santrinya Sunan Ampel yang banyak berdakwah di Maluku dan Sulawesi Santrinya Sunan Giri banyak berdakwah di daerah Nusa Tenggara dan Bali Demikian juga para murid dari Sunan Giri Jaga yang berdakwah di berbagai pelosok di Pulau Jawa Saat ini Nusantara memiliki ribuan pondok pesantren dengan berbagai karakter dan ciri khasnya Telah banyak bersasad dalam mencerdaskan dan memacukan anak bangsa Sepantasnya kita turut berbangga dan melestarikan kekhasan model pendidikan di Nusantara Saluran keempat adalah melalui kesenian dan tradisi Nusantara adalah negeri yang memiliki keragaman seni dan tradisi Yang dianud dan dipegang teguh turun-temurun oleh masyarakat Nusantara Penyebaran Islam melalui seni dan tradisi dilakukan dengan memasukkan ajaran Islam Di dalam seni dan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat Sebagai contohnya adalah memasukkan ajaran Islam pada seni pewayangan Yang banyak digemari oleh masyarakat Jawa Demikian juga ajaran Islam yang dimasukkan ke dalam seni gamelan dan tembang Dalam wujud lantunan bacaan solawat dan nasihat-nasihat kebaikan Penyebaran Islam melalui kesenian juga dipandang sangat efektif Karena tabiat manusia itu menyukai seni Dan setiap masyarakat punya kecenderungan melestarikan tradisi dan kebiasaan dari para leluhurnya Dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi dan seni Tentu juga turut serta dalam lebih mengenalkan Islam dan pembentukan karakter masyarakat Selain itu penyebaran Islam melalui seni juga mendorong munculnya kreativitas seni Seperti lahirnya seni hatroh, tarian saman, seni lukis dan kaligrafi serta seni bangunan Dalam hal tradisi juga mendorong usaha membumikan ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat Seperti pelaksanaan upacara kematian dan kelahiran Peringatan hari besar Islam dan upacara-upacara adat keislaman lainnya Saluran yang kelima adalah melalui tasawuf Tasawuf adalah salah satu dari tiga sendi ajaran Islam Selain tauhid, syariat Yang ketiga adalah akhlak atau tasawuf Tasawuf adalah usaha sadar untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri manusia Dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji Biasanya laku tasawuf dilakukan dengan memperbanyak zikir Menyendiri dari pergaulan yang rusak dan mengundalikan hawa nafsu Sebelum ajaran tasawuf berkembang luas Masyarakat Tusantara juga sudah mengenal laku-laku mistik Seperti dengan tapa berata atau menyendiri Semedi dan perenungan alam Agar terhindar dari laku buruk dan sifat-sifat keduniawiaan Adanya kemiripan antara ajaran tasawuf dengan ajaran yang berkembang di sebagian masyarakat Nusantara Menjadikan Islam Menjadikan ajaran Islam ini Juga dengan mudah bisa diterima oleh kalangan masyarakat Pola penyebaran tasawuf saat ini Banyak ditempuh oleh para pengalut Tariqoh Seperti Tariqoh Padiriyahwan Naksabandiyah Tariqoh Syediliyah Tariqoh Syatoriyah Dan puluhan Tariqoh-Tariqoh lainnya Para pengmal ajaran Tariqoh di Nusantara juga jumlahnya jutaan Dan telah banyak berjasa dalam membentuk karakter masyarakat Nusantara Yang religius sekaligus toleran Saluran yang ke-6 adalah melalui politik Saat Islam masuk di Nusantara masih ada beberapa kerajaan-kerajaan besar yang masih berkuasa Seperti kerajaan Sriwijaya di Palembang Kerajaan Majapahit di Jawa Timur Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Kerajaan Goa di Sulawesi dan kerajaan-kerajaan lainnya Ketika sebagian keluarga pewaris kerajaan memeluk Islam Biasanya akan diikuti oleh rakyatnya Hal ini sesuai dengan tabiat rakyat Rakyat biasanya akan mengikuti agama yang dianut rajanya Dengan demikian terjadi konversi agama tanpa menimbulkan gejolak yang besar Seperti yang terjadi di kerajaan Majapahit Ketika Raden Fatah yang masih keturunan Raja Majapahit memeluk Islam Maka sebagian rakyat Majapahit ada yang mengikuti jejaknya Demikian juga yang terjadi di kerajaan Goa dan di kerajaan Ternate dan Tiduri Penyebaran Islam melalui politik tidak dimaknai dengan pemaksaan kekuasaan politik Atau kerajaan terhadap rakyatnya Karena pemaksaan keyakinan dan kepercayaan dalam Islam adalah dilarang La ikroha fitin Tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Salah satu usaha dakwah Islam melalui politik saat ini adalah Dengan memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam tatanan pemerintahan Bernegara Seperti dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Pembentukan kementerian agama Undang-undang pernikahan yang sesuai dengan fikih Islam Pengelolaan ekonomi syariah Dan yang terupdate adalah Memperlakukan undang-undang pesantren Ini adalah salah satu bentuk perjuangan dakwah Islam melalui politik dan pemerintahan Sahabat rumah hikmah Itulah beberapa model saluran masuknya Islam ke Nusantara Semoga sajian ini bermanfaat dan bisa menambah kawasan pengetahuan kita Tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara Sekali lagi channel rumah hikmah mengajak pemirsa semuanya Mari selalu menggali hikmah dan menembar rahmat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh